Halo semua, beberapa bulan yang lalu saya dengan kawan salah satu moderator juga di discord decide untuk start mining bitcoin sebab beberapa kali itu kan kita terpaksa tidak dapat turun kerja sebab covid-19 mesti mau komplit vaksin dulu baru dapat turun kerja atau keluar jalan-jalan ada tuh kan beberapa kali kita tidak dapat turun kerja jadi income pun tergendala income tiada kami start mining beberapa bulan yang lalu kami mining tidak pakai grafikat sebab kami decide mau mining itu bitcoin saja lagi satu sebab harga grafikat sekarang memang bukan murah kan mahal gila-gila lagi jadi kami decide mining guna esikmina sebab kami ada tempat yang sesuai dan juga esikmina tidak semahal grafikat mula-mula punya sini dalam video ini saya tidak mau bagi tengok mining pakai esikmina tapi tapi mining kalau guna grafikat kalau guna satu grafikat untung atau tidak kalau saya cerita pasal esikmina esikmina lain kalau esikmina dia dia bukan senang untuk mau pakai sebab dia punya electrical requirement sangat tinggi untuk run itu esikmina satu sejak pun sangat tinggi tapi kalau grafikat senang sejak di rumah pun kita boleh buat kenapa saya decide untuk buat video ini sebab saya ada beberapa second hand GPU yang saya tidak pakai yang sesuai pakai mining jadi kalau kamu ada grafikat kamu punya gaming grafikat kamu tidak pakai ataupun kamu pakai pun masa kamu depan komputer saja kalau mau pergi kerja tidak pakai jadi mungkin boleh pakai mining cari income ekstra income walaupun saya ada beberapa grafikat sini yang sesuai pakai mining tapi saya mau bagi tengok untuk satu grafikat saja main grafikat saya yang ini RTX 2070 Super ini di PC main PC saya yang saya pakai untuk gaming streaming dan video editing lah tapi kalau saya pergi kerja memang tidak kena pakai gaming dan streaming itu saya tidak buat selalu jadi sayang jadi oleh sebab saya dengan kawan saya sudah start mining guna esikmina jadi untuk saya tambah sikit untuk income bagus saya pakai saya punya grafikat lagipun saya pakai hardware yang saya ada sedia tidak perlu lagi saya beli grafikat yang mahal-mahal saya ada grafikat sedia yang sesuai sudah untuk mining oke kalau mining guna low-end grafikat memang tidak sesuai itu sebab sikit saja untung dia lagipun kebanyakan mining software cuma support grafikat yang 6GB RAM dan ke atas saja itu mining pakai grafikat 4GB boleh juga ada juga mining software yang support tapi terlalu kecil itu profit dia tidak berbaloi kecuali kau pakai mungkin 10 grafikat tapi itu mau setting itu benda bukan senang jadi memang rugi lah kalau pakai basic punya grafikat macam tidak berbaloi tapi kalau kamu mau try boleh juga tuh kalau mining pakai high-end grafikat macam RTX punya grafikat kan macam yang saya ada disini mining pakai RTX 2070 Super dia punya untung satu hari kita boleh tengok sini ini kalau ikut harga crypto semasalah dalam 12-13 ringgit ini ini masa saya buat ini video lah dia memang pandai berubah tuh sebab itu profit dia pandai naik turun ikut harga itu crypto jadi crypto punya income bergantung dengan harga semasa dia naik dapat banyak dia sikit dia dapat sikit tapi kalau tengok harga crypto sekarang kalau kamu pakai grafikat yang sesuai memang ada untung tuh kalau mining walaupun pakai satu grafikat tapi mesti grafikat yang at least dia punya hashrad begini tinggi lah yang grafikat RTX kalau kita pakai grafikat RTX kan memang ada untung tuh lagi satu kalau mau ada untung mesti sesuai juga koin yang kita mining tuh sebab sekarang koin tuh banyak jenis jadi kalau mau untung main crypto yang betul-betul bagus aja kalau daripada pengalaman saya kan mining pakai ini RTX 2070 Super mining satu saja kalau sudah tolak elektrik pun masih ada untung yang kamu nampak sekarang ini kan saya mining Bitcoin mula-mula saya start mining tuh hari saya mining ethereum saja tapi oleh sebab mining ethereum tuh lambat koin dia masuk dalam wallet pun lambat biasa mau tunggu dekat satu minggu juga tuh kadang-kadang ikut berapa hashrad juga tuh lah paling cepat tuh hari saya dapat dalam tiga hari empat hari begitu tapi itu mau pakai dalam tiga grafikat lah nah jadi itulah bergantung dengan hashrad makin besar makin cepat lah dapat tuh payment lagi satu kalau mining ethereum kan kalau mau masuk dalam wallet itu gas fee tinggi lepas itu dia pandai berubah-ubah lagi naik turun ikut harga itu ethereum lah ada juga program-program lain yang boleh pakai tapi ini yang paling senang lah sebab kalau pakai ini dia auto convert itu ethereum atau apa-apa koin yang sesuai dia terus convert kepada Bitcoin masa mining lepas itu setiap tiga jam dia terus bayar masuk wallet siok yang best lagi pasal ini program kan yang macam saya cakap tadi dia tidak susah dia tidak macam software-software mining yang lain yang perlu manual masuk itu command dia ini program nice hash kan sesuai untuk beginner lah senang kalau kita tengok market sekarang harga crypto dia sentiasa naik turun tuh tapi based on pendapatan saya mining dari beberapa bulan yang lalu memang tidak rugi tapi lepas tolak elektrik memang ada untung walaupun harga crypto sentiasa naik turun ada untung juga kalau mau lagi untung mesti pandai jual lah tengok harga dulu kalau masa itu dia naik kalau sesuai untuk proses jual harga bagus jual kalau rendah jangan jual hold dia dulu oke ya sebenarnya bukan mau encourage mining sebab kita tahu pasal mining adalah antara kenapa graphic card naik sebab harga crypto dia naik berabis kan dia dari dulu dia naik sejak memang dia pernah turun tapi sebenarnya dia naik tuh itu sebab kenapa mula-mula kami mining kami pakai asset miner bukan graphic card sebab kami sudah decide untuk mau mining Bitcoin sejak tapi yalah keadaan kita sekarang kita sekarang pun mau cari income lain saya ada sedia graphic card terpakai yang tidak kena guna lagi yang saya tidak pakai jadi lebih baik pakai itu cari duit kalau saya rasa saya jual pun satu kali sejak itu income kalau saya mining hari-hari ada income walaupun sikit tapi ada income pas itu itu price dia pernah berubah oke kalau ada yang tidak ada hardware untuk mining atau tidak mau susah-susah mining buat crypto trading atau investment pun boleh dapat untung juga itu senang lagi jual beli sejak tidak perlu susah-susah mau mining mau start pun tidak mahal spend beberapa ringgit saja pun boleh start dan beli crypto sudah sebab kalau saya tengok standard stock trading dan investment dengan crypto trading dan investment kan walaupun ada persamaan tapi bezanya katara sebab kalau crypto trading itu bergantung dengan individu lepas itu terus direct trading diantara buyer dan seller senang kalau ada diantara kamu yang mau try jual beli Bitcoin ataupun coin-coin yang lain saya sendiri pakai ini website luno.com luno tidak sponsor saya atau apa-apa oke saya rekomen dorang sebab experience saya pakai ini platform senang lepas itu support bank di malaysia lagi semua ethereum yang saya main dulu kan saya transfer disini luno lepas itu terus direct dapat tukar pergi duit ringgit malaysia dan directly masuk dalam bank luno dorang directly support bank di malaysia tuh itu sebab boleh direct transfer masuk bank account boleh convert crypto yang kamu ada ataupun yang kamu beli itu pergi ringgit malaysia terus direct masuk transfer dalam bank memang ada fee juga tapi tidak besar kode punya transaction fee ikut berapa jumlah kita transfer luno kalau mau trading atau investment minimum spending dalam 50 ringgit 50 ringgit saja dapat beli crypto sudah untuk trading atau investment tidak mahal murah kamu boleh cek luno link ada di bawah tuh mana tahu ada yang berminat pakai luno kan tidak mau mining tapi mau buat investment atau trading kecil-kecil macam saya kamu boleh cek link di bawah untuk luno oke saya boleh bagi tengok kamu wallet saya disini di luno saya ada beberapa sudah sikit lah bitcoin yang saya simpan tidak banyak juga tapi adalah sikit semua ini hasil daripada mining dan juga ada juga yang saya directly beli lah masa harga bitcoin jatuh saya tidak simpan semua bitcoin saya disini oke dari start yang bulan lalu semua bitcoin yang saya mining saya letak di tempat lain di wallet lain sebab untuk keselamatan kalau contoh luno ada apa-apa berlaku kan at least saya masih ada simpan di tempat lain jadi tidak juga 100% rugi oke saya rasa sampai sini saja saya tidak mau bagi panjang saya buat video mining ini sebab mungkin ada orang yang berminat mau start mining dan cari income kecil-kecil sebab memang tidak rugi mining yang penting kamu punya hardware sesuai sejalah sudah tolak current pun sudah tolak elektrik pun tidak rugi juga tuh saya tahu banyak tuh info pasal mining google saja banyak tuh tapi kadang-kadang senang sikit lagi tak mau paham kalau antara kita yang berbincangkan oke kalau kamu ada apa-apa soalan boleh tanya dan komen di bawah ada juga tuh hari orang tanya di post saya pasal tuh gtx 1060 gpu yang saya pakai mining macam mana mau setting gpu untuk mining dia punya hashrad lah begitu tapi itu nanti saya akan try buat satu video lagi lah sebab tidak sesuai untuk saya include disini jadi itu nanti saya akan buat satu video try buat lah buat satu video untuk tunjuk yang itu oke alright saya rasa itu saja kalau kamu baru disini dan senang dengan channel ini jangan lupa subscribe jumpa lagi bye sub indo by broth3rmax